ini cara marut ke apa zaman dulu parutan tradisional nah ini dia jadi masih manual di daerah bukit tinggi nggak tahu di daerah anda seperti apa kalau pakai parutan ini hasilnya lebih halus terbalik guys ternyata lebih kasar bukan lebih halus jarang-jarang orang yang bisa marut ini pakai parutan ini tapi kalau buat taburan ketan eh mantap tuh taburan di atas ketan ya Iya dong nah ini hasilnya guys jelik nanti wah ini dia tuh ini kalau marutnya 10 kelapa ganti olahraga pangkal lengannya bisa gede guys satu kelapa bisa nyampe 5 menit 4 menit sampai 5 menit tapi ini separuh aja udah 3 menit ya ini karena kita lagi nge-vlog ini agak lama sedikit ambil ngomong di konsentrasinya kurang ini kurang fokus kalau di daerah Banten kayak gini juga kampung istri kampung bini istri apa? istri apa? istri tercinta nah baru separuh ya guys luar separuh keringatnya udah sudah bercucuran 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 biasanya yang mengerjakan ini emak emak tapi karena ini bapak-bapak lagi pencitraan tuh guys hasilnya begini guys sudah ya sudah ya bye-bye